Halo sobat BTG channel masih update seputar Indonesia Master 2023 dan berikut ini adalah untuk hasil Indonesia Master 2023 hari ini di day keempat atau di babak delapan besar sesi yang kedua berikut hasil selengkapnya sebelum dilanjut jangan lupa like comment share dan subscribe saluran BTG channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga hasil Indonesia Master 2023 hari ini day keempat hasil pertandingan di sektor ganda putra wakil Indonesia Leroli dikarnando daniel Martin sukses lolos ke babak semifinal setelah kalahkan ganda putra Jepang Kaijiro Matsui Yoshinori Takeuchi lewat pertandingan dua game langsung 21-13 dan 21-11 The Babies di babak semifinal akan kembali menghadapi ganda putra Jepang Takuro Hoki Yuko Kobayashi yang berhasil lolos ke babak semifinal setelah kalahkan ganda putra Indonesia yaitu Bakri hasil pertandingan di sektor ganda putri wakil Malaysia Veritan Dina Akmura Lidharan sukses lolos ke babak semifinal setelah kalahkan ganda putri Cina Liwen Mei Liu Xuan Xuan lewat pertandingan dua game 21-11 langsung 21-10 dan 21-12 lanjut untuk hasil pertandingan di sektor ganda campuran dimana wakil Cina Jiang Zinbang Wei Yang Xin lalos ke babak semifinal setelah kalahkan kompatirodnya Wang Liu Duyui lewat pertandingan dua game 21-11 dan 21-15 Jiang Zinbang Wei Yang Xin di babak semifinal akan menghadapi ganda campuran Jepang Yuki Kaneko Misaki Matsutomo yang berhasil lolos ke babak semifinal setelah kalahkan ganda campuran Indonesia Dejan Ferdinand Siah Gloria Emmanuel Lijaya lewat pertandingan tiga game 18-21 21-18 dan 21-13 berlanjut untuk hasil pertandingan di sektor tunggal putri Carolina Marin dari Spanyol lolos ke babak semifinal setelah kalahkan tunggal putri dari Denmark Lin Kristofferson lewat pertandingan dua game 22-20 dan 21-9 Carolina Marin di babak semifinal akan menghadapi tunggal putri dari Cina Han Yue yang lolos ke babak semifinal setelah kalahkan tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung lewat pertandingan tiga game 19-21 21-18 dan 21-16 dengan hasil ini maka sudah tidak ada wakil Indonesia di sektor tunggal putri berlanjut untuk hasil di sektor ganda putri wakil Cina kembali sukses lolos ke babak semifinal yaitu pasangan Liu Shengsu yang kalahkan rekan senegaranya Tan Ning Xia Yuting lewat pertandingan tiga game 21-15 14-21 dan 21-18 di babak semifinal ganda putri dari Cina di babak semifinal ganda putri dari Cina akan menghadapi ganda putri Thailand Jonggol Pan Kiti Harakul Rawinda Brajongjai yang sukses kalahkan ganda putri Indonesia abriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti lewat pertandingan tiga game 16-21 21-17 dan 21-18 dengan hasil ini maka membuat wakil Indonesia di sektor ganda putri sudah tidak ada sama halnya di sektor tunggal putri hasil pertandingan yaitu hasil di sektor tunggal putri Wakil Cina Wang Ziyi juga sukses lolos ke babak semifinal setelah kalahkan tunggal putri dari Thailand Ponpawe Cho Chu Wong lewat pertandingan dua game 21-12 dan 21-6 Cina benar-benar digdaya di Indonesia Master 2023 setelah ganda putra mereka juga sukses lolos ke babak semifinal yaitu Liu Chen Ong Suang Yi yang kalahkan ganda putra Indonesia ranking 1 dunia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto lewat pertandingan tiga game 11-21, 21-13 dan 25-23 Liu Chen Ong Suang Yi akan kembali menghadapi rekan senegaranya di babak semifinal yaitu Hejiting Zhao Houdong yang berhasil kalahkan ganda putra Malaysia Aaronsia Sohwoyik lewat pertandingan dua game 21-17 dan 21-10 Oke teman-teman itulah untuk hasil Indonesia Master 2023 hari ini Berarti ada dua wakil Indonesia yang lolos ke babak 8 besar dan masih ada dua wakil lagi yang akan bertanding hari ini Terima kasih sudah menonton video dari kami Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe saluran BTG channel Maturnuun Terima kasih sudah menonton video dari kami